Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Direktur Belmawan, Prof. Paris, Prof. Raptok, Kepala Lembaga LLBK Wilayah 7, Bu Retno, Pak Didi, serta Bapak dan Ibu dari Perguruan Tinggi yang mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini. Ini, perkenalkan saya Rudi, Pak, kebetulan membantu dalam pengembangan aplikasi PIN ini. Di sini saya akan menjelaskan secara teknis bagaimana mengakses aplikasi penomoran ijazah nasional. Kalau tadi Pak Didi sudah menjelaskan bagaimana secara garis besar, mulai dari aturan, kemudian ketentuan-ketentuan. Nah, pada presentasi ini saya menjelaskan secara teknisnya seperti apa. Saya akan memulai dengan arsitektur aplikasinya sendiri. Jadi, tadi Pak Didi sudah menjelaskan bahwa pada PIN ini tidak ada perbaikan data. Jadi, semua proses perbaikan data itu sesuai dengan mekanisme PDDT. Kalau Bapak dan Ibu melihat pada presentasi ini, slide ini, jadi PIN itu terhubung dengan PDDT, terintegrasi, dan juga dengan sistem yang lain, seperti contoh adalah BAN PT untuk mengakses data akreditasinya. Nah, perguruan tinggi itu melalui feeder, terintegrasi dengan PDDT. Sehingga pada aplikasi PIN untuk perbaikan data itu tidak ada. Jadi, semua perbaikan data tetap mengikuti mekanisme yang ada di PDDT. Pada PIN itu hanya ada proses, dua proses utama, yaitu proses pemesanan nomor ijazah dan proses pemasangan nomor ijazah. Jadi, tadi sudah dijelaskan kalau ada perbaikan, datanya diperbaiki di feeder, disinkron, dalam waktu tertentu nanti data tersebut baru efektif di PIN. Nah, pada saat ini masih 1x24 jam, Pak. Jadi, kalau Bapak-Ibu melakukan perbaikannya hari ini, setelah disinkron, itu besok baru terimbas. Nah, mungkin nanti di kemudian hari akan bisa lebih cepat. Kemudian, jadi di aplikasi PIN ini hanya ada dua proses, yaitu reservasi dan pemasangan. Proses reservasi ini adalah proses pemesanan. Jadi, sebelum mahasiswa tersebut lulus, kalau memenuhi validasi pemesanan, itu mahasiswa tersebut sudah bisa direservasi atau dimukingkan. Kemudian, pemasangan adalah untuk memadankan nomor ijazah dengan mahasiswa yang telah dipesankan tadi. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lengkap tentang prosesnya. Nah, ini adalah validator. Tadi Pak Didi mungkin sudah menjelaskan juga. Intinya ini adalah menyesuaikan dengan SNDT plus ada beberapa turan tadi. Antara lain seperti nomor kependudukan. Jadi, nomor kependudukan kita cek, masa studi juga. Kemudian juga penjatatan di luar periode. Intinya, seperti SKS, sesuai dengan SNDT adalah maksimum 24 SKS. Kemudian IPK, ini ada ketentuannya juga. Kemudian prodinya, statusnya terakreditasi. Kemudian ada maksimal jumlah SKS, SMS antara juga. Kemudian SKS tempuh dari mahasiswa. Nah, kalau kita lihat untuk pemasangan ini, Bapak-Ibu sekalian, pemesanan, maaf. Itu kalau kita lihat rumusnya hanya minimum SKS lulus ya, dikurangin dengan 24 SKS. Jadi, contoh D4 atau E1, di SNDT kan minimum SKS-nya adalah 144. Dengan dikurangin 24, dengan 120 SKS itu mahasiswa sudah bisa dibookingkan. Tapi tadi best practice-nya, tadi dibilang ya jangan terlalu lama. Booking dan pasang. Nah, ini adalah validator-validator. Nah, kemudian untuk lulus semuanya sama. SKS persimeraan 24, IPK-nya juga, Prodi juga. Tapi yang berbeda adalah SKS tempuhnya. Nah, di sini harus sudah memenuhi minimum syarat yang disyaratkan oleh SNDT. Jadi, misalnya contoh D4 dan E1 itu 144 SKS. Kemudian yang perlu diperhatikan tadi nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan itu kalau dia WNI pada status PDDT-nya, maka kita akan mengecek formatnya juga. Jadi, seperti 16 karakter harus sesuai dengan nomor identitas pendudukan yang sebenarnya. Karena nanti ke depan mungkin akan ada proses pengecekan ke Dukcapil. Kemudian masa studi, tadi Pak Didi juga sudah menjelaskan. Di luar cuti ya, definisinya sekarang. Jadi, yang aktif saja. Kemudian yang di luar periode, mahasiswa-mahasiswa yang didaftarkan. Tidak sesuai dengan periode faktualnya. Oke, ini kita akan masuk ke tahapan aplikasi. Jadi, ada reservasi nomor ijazah. Ada pemasangan nomor ijazah. Kemudian juga ada arsip. Jadi, secara aplikasi, aplikasinya sangat-sangat simple. Hanya ada tiga menu utama. Nanti Bapak-Ibu bisa explore. Kita menyediakan sandbox atau aplikasi untuk uji coba. Nah, ini adalah server uji coba, Bapak-Ibu. Bagi perguruan tinggi yang sama sekali belum pernah menggunakan, kami mohon untuk coba dulu di sini. Tidak perlu takut salah. Ini datanya real. Tetap terintegrasi dengan PDDT. Setiap hari datanya kita refresh. Jadi, kalau salah, nanti bisa diulang. Username dan password itu adalah username dan password yang sama dengan PDDT. Login for lab. Sekarang setelah Bapak-Ibu nanti login dalam sistem, itu akan muncul seperti ini, seperti slide saya. Ada tiga menu, reservasi, pemasangan, dan asin. Sekarang kita masuk ke reservasi. Nah, ini adalah syarat-syarat reservasi, ketentuan-ketentuannya. Yang perlu saya highlight adalah, pertama, tentunya mahasiswa yang nanti akan muncul, itu adalah mahasiswa yang lulus, yang bisa dibukingkan, itu adalah mahasiswa yang melewati validasi reservasi. Kemudian, data yang muncul di dalam eligible atau tidak eligible, itu tidak semua mahasiswa terdaftar. Tapi hanya mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah akan lulus. Dalam artian, kita hanya mengambil, contoh untuk S1, itu semester 6 ke atas. Jadi, rumusnya semester lulusnya dibagi 2 kurang 1. Jadi, Bapak-Ibu tidak akan menemukan data-data mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3, atau 4 di aplikasi ini. Karena kita hanya mengambil yang sudah akan benar-benar lulus. Kemudian, nanti pada reservasi ini juga ada dua tabel yang akan muncul, yaitu tabel eligible dan tidak eligible. Yang eligible artinya adalah, kalau mahasiswa tersebut terdapat pada tabel tersebut, maka dia bisa dibukingkan atau dipesan. Kalau yang tidak eligible, maka itu tidak bisa dipesan, dan di situ nanti akan keluar kenapa dia tidak eligible. Kemudian, yang perlu diperhatikan juga, sepanjang pemesanan itu belum dipasangkan, Bapak dan Ibu tidak perlu takut, itu masih bisa dibatalkan. Karena, proses pemesanan dan pemasangan itu basisnya adalah per-prodi, Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalnya Ibu memasangkan prodi bahasa Inggris, 10 orang, itu kalau 10 orang tadi atau 10 nomor tadi belum dipasangkan, itu belum boleh melakukan booking lagi, sampai itu dipasangkan. Jadi, kalau setelah dipesan, kemudian ternyata sebelum dipasangkan terjadi, oh ini salah nih orangnya, ternyata salah, itu masih bisa dibatalkan. Jadi, Bapak-Ibu tidak usah takut. Tapi, kalau sudah dipasangkan, nah ini panjang urusannya untuk pembatalannya. Bapak-Ibu harus kontak ke Dikti, dan prosedurnya jauh lebih rumit. Kemudian, kita mulai. Begitu kita klik tadi, menu reservasi, di sini kita akan diminta untuk melakukan pemilihan program studi. Ya, pemilihan program studi. Kemudian, setelah kita pilih program studinya, tahap kedua adalah mengisi tahun ijazah. Apa yang disebut dengan tahun ijazah? Itu adalah tahun atau sesuai dengan tanggal ijazah. ijazah, jadi tanggal yang ada di ijazah. Nah, ini perguruan tinggi beda-beda ya, tapi biasanya secara standar itu tanggal iudisium. Tapi ada juga yang sesuai dengan tanggal cetak. Jadi, di sini yang kita masukkan adalah tanggal terbit dari ijazah. Jadi, tahunnya tahun berapa, maka diisi tahun tersebut. Kemudian, begitu di klik, maka akan muncul dua buah tabel. Yang pertama, daftar mahasiswa eligible. Di mana pada daftar mahasiswa eligible ini dilengkapi dengan centang, checkmark. Dan alasannya di sini sudah oke, artinya ini sudah melewati validasi. Centang ini nanti dibutuhkan untuk kita bisa memilih mahasiswa mana yang akan dibukingkan. Kemudian, berikutnya adalah ada tabel mahasiswa yang tidak eligible. Di sini akan muncul daftar mahasiswa yang tidak eligible beserta alasannya, kenapa dia tidak eligible. Jadi, di sini nanti Bapak-Ibu akan menemukan alasannya, antara lain, nomor hindu kependudukannya tidak sesuai, ketentuan, kemudian untuk nomor hindu kependudukan, kalau ada statusnya WNA, Bapak-Ibu, yang diisi adalah nomor paspor. Kemudian, contoh di sini, di aplikasi ini, contohnya SKS maksimum per semester tidak memenuhi. Berarti, Saudara Alfiatur ini, ada, misalnya dia sudah 8 semester, ada salah satu semesternya yang lebih dari 24 SKS. Nah, ini Bapak-Ibu harus melihat datanya. Di feeder, ada nggak SKS yang lebih dari 24? Karena satu semester saja melebihi, maka dia langsung tidak eligible. Nah, langsung diperbaiki di feeder, di sinkron, maka next day itu bisa efektif di PIN. Cuma yang perlu saya ingatkan, Bapak-Ibu sekalian, perbaikannya itu harus perbaikan yang faktual, Bapak-Ibu, bukan hanya benerin data. Contoh, IPK. Wah, IPK-nya belum 3 nih, misalnya ya, atau belum 2. Ya sudah, kita rubah saja IPK-nya ya. Nggak boleh seperti itu ya, Bapak-Ibu. Tapi yang berarti yang harus dilakukan adalah perbaikan ya. Kalau IPK ya bagaimana? Perbaikan IPK diperguruan tinggi Bapak-Ibu, misalnya ada semester pendek, ataupun ada dan lain sebagainya. Nah, itu disesuaikan dengan mekanisme yang ada. Setelah diperbaiki di feeder, disinkron, maka akan efektif di PIN. Kemudian, nah, cara untuk melakukan booking, kita kembali lagi ke daftar masih eligible. Bapak dan Ibu tinggal centang, kita pilih, misalnya saya ingin booking 9 orang nih ya. Tinggal kita centang, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Kemudian tinggal klik proses nomor ijazah. Kemudian tahap berikutnya akan muncul 9 nomor ijazah. Jadi, dari 9 orang tadi, akan muncul 9 nomor ijazah. Maka, artinya, 9 nomor ijazah ini hanya boleh dipasangkan ke 9 orang yang tadi. Tidak boleh diluar dari 9 orang tadi. Jadi, misalnya, ini ada yang curang, oh, sudah deh kita pesen 9 atas si A. Nanti si Z kita masukkan aja waktu pemasangan. Tidak bisa. Nanti sistem akan otomatis menolak. Setelah kita lihat, sudah sesuai dengan 9. Kalau untuk format nomor ijazahnya, tadi Pak Didi mungkin sudah jelaskan. Ada kode prodi, ada tahun, ada nomor urut, ada checksum. Kalau sudah, maka tinggal klik akhiri pengajuan nomor ijazah. begitu muncul screen seperti ini, maka proses pemesanan itu sudah selesai. Jadi, sangat-sangat mudah sekali. Nah, untuk setiap pemesanan yang dilakukan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan kode badge pengajuan. Nah, kode badge ini nanti bisa dilihat di menu R-SIP. Kalau mau disimpan silahkan. Tapi di menu R-SIP ada. Kode badge ini nanti diperlukan kalau kita ingin melakukan tracking. Jadi, kalau nanti ada masalah, ini harap nanti disertakan Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu bersurat ke Dikti Ado, kita melakukan pengecekan data. Nah, sampai proses ini maka selesai. Nah, pada tahapan ini, prodi misalnya tadi bahasnya, itu belum bisa dipesankan lagi, Bapak-Ibu. Karena masih ada yang belum dipasangkan. Nah, ini harus dipasangkan. Bagaimana kalau ada kesalahan? Ini masih bisa dibatalkan. Nah, next, Bapak-Ibu. Untuk proses pemasangan nomor ijazah, kita beberapa hal yang harus kita lakukan sebelumnya. Yaitu pertama adalah mendownload, ada dua. Sebenarnya ada tiga, tiga files. Yang pertama adalah daftar nama lulusan. Ini yang isinya sembilan orang mahasiswa tadi. Kemudian daftar nomor ijazah. Ini adalah sembilan nomor yang sudah kita pesan tadi. Ini bisa kita lakukan melalui menu R-ship. Kita klik R-ship. Klik R-ship Reservasi. Nah, ini Bapak-Ibu. Di sini nanti akan muncul histori dari pemesanan yang Bapak-Ibu lakukan. Nah, di sini kita lihat. Kalau statusnya belum dipadankan, maka ini masih bisa dibatalkan. Yaitu mendingan ngeklik reset batch pemesanan. Maka proses pemesanan itu akan dibatalkan. Nah, sekarang kita akan melakukan unduh. Dua files tadi. Setelah kita unduh, ini unduh daftar lulusan dan unduh daftar nomor PIN. Dua files ini. Sekarang kita masuk ke menu pemasangan nomor ijazah. Setelah kita klik dan jangan lupa untuk mendownload dua file tadi plus satu template. Itu ada di menu R-ship juga. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Yang perlu diingat adalah setelah dipasangkan, perubahan hanya dapat dilakukan oleh Kemendikbud. Dirjen Dikti dalam hal ini. Kemudian, ini selama siapa melakukan judisium, lulus baru dapat dipasangkan. Kemudian harus memastikan validatornya sesuai. Nah, bagaimana caranya? Intinya hampir sama. Kita pilih dulu program studinya. Nah, ini caranya. Kemudian kita next. Kita unggah file template-nya. Nah, ini bagaimana cara pengisian file template-nya. Jadi, pada screen ini, kalau Bapak-Ibu belum download template-nya, di sini ada unduh file pemadanan. Ya, itu akan mendownload template Excel. Yang perlu diperhatikan, yang penting pertama, format file template-nya harus yang di-download dari aplikasi. Ya, untuk nama file-nya bebas. Mau disimpan sebagai apa, bebas. Yang penting, tipenya tidak berubah. Ini kita unggul template, di mana isi dari template itu ada dua kolom sebenarnya, NIM dan PIN. NIM ini nanti akan mengisi nomor mahasiswa, nomor induk mahasiswa. PIN ini adalah nomor ijazah. Nah, itu ada contohnya, nanti itu bisa dihapus saja. Nah, Bapak-Ibu, dua files yang tadi Bapak-Ibu sudah download melalui menu arsip, itu pertama, daftar nama mahasiswa, itu berisi NIM dan nama. Kemudian yang kedua adalah nomor ijazah, yang berisi nomor ijazah. Jadi, contoh kalau sembilan, ya tadi isinya nanti akan sembilan orang. Di sini, untuk daftar nomor ijazah, akan berisi sembilan nomor ijazah. Nah, kemudian file template tadi kita isi sesuai dengan dua files tadi. Jadi, begitu kita pesan misalnya sembilan orang, kemudian berarti kita pasangkan dengan sembilan nomor ijazah. Urutannya bagaimana? Bebas. Bapak-Ibu, boleh. Boleh ya, misalnya, A dapat nomor 3, B dapat nomor 1, itu silakan. sepanjang sembilan nomor itu hanya dipasangkan ke sembilan mahasiswa yang dibukingkan. Nah, bagaimana kalau ada mahasiswa yang ternyata nggak lulus? Ternyata nggak lulus? Nah, berarti kan ada yang kosong. Nah, ini untuk memaintain nomor urut daripada PIN, Bapak-Ibu tidak boleh bolong seperti ini. Tapi kalau memang ada, ternyata dari sembilan, dua orang enggak, maka yang dikosongkan adalah nomor ijazah yang terakhir. Nomor ijazah yang terakhir. Nah, kalau sudah, ini kita unggah. Kita unggah. Kemudian tab berikutnya akan muncul konfirmasi. Kita lihat MIM-nya dan ijazahnya benar enggak. kalau sudah benar, sesuai tinggal kita klik akhiri pemasangan NIM dan nomor ijazah. Dan selesai. Jadi, proses pemasanan dan pemasangannya pun sangat simpel. Yang susah adalah datanya biasanya, Bapak-Ibu. Ya, ini datanya kenapa enggak eligible. Nah, itu yang Bapak-Ibu harus memastikan. Nah, ada beberapa best practice. Bapak-Ibu, kalau di tempat saya, itu sebelum sidang akhir, ya, sidang akhir skripsi, itu dipastikan mereka eligible untuk pemesanan dulu. Sehingga secara praktek itu memudahkan untuk perbualan tinggi, Artinya, begitu dia mau sidang, kita cek eligible-nya. Kalau udah eligible, baru boleh sidang. Kalau di PIN-nya belum eligible untuk pemesanan, dia enggak boleh sidang. Sehingga ke depannya itu sangat-sangat memudahkan. Jadi, di tempat kami itu enggak ada masalah. Semuanya bisa dilakukan dengan normal. Di mana setiap tahun kita lebih dari 7 ribuan. itu semua sudah pakai nomor jajah nasional. Kemudian, ini ada menu arsip. Bapak-Ibu bisa cek arsip reservasi. Kita bisa cek di sini arsip-arsip pemesanan yang kita lakukan. Kemudian, arsip nomor jajah kita bisa cek yang udah dipasangkan berapa. Ini kita bisa cek juga nomor jajahnya. Kemudian, template. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk uji coba, silakan gunakan server uji coba yang sudah kita sediakan. Jangan sampai salah ya, Bapak-Ibu. Uji cobanya jangan di aplikasi aslinya, karena ada beberapa kasus, ternyata saya kira uji coba ternyata masuk ke aplikasi asli. harap diingat, Bapak-Ibu yang belum pernah pakai, kami sarankan untuk coba dulu di aplikasi uji coba. Kalau sudah firm, datanya oke, bisa langsung menggunakan aplikasi yang asli. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.